Pak Adi, ini kalau boleh tahu ini untuk resep comboran sapi-sapi di sini apa ini Pak Adi? Nah gampang mas, itu comboran. Terima kasih telah menonton! Dulu lor, di kesempatan di video kali ini saya berkunjung ke Pak Depokan 37 Kulon SGM lor dimana di sini merupakan pusatnya sapi-sapi lokal atau sapi PU, Peranakan Ongoleh. Di kesempatan di video kali ini, ini kebetulan pas sore hari untuk sapinya itu lagi di combor lor. Nah ini ada juara kelas PO Extreme, si Kembang Lambi. Ini kita coba ke sana dulu sebelum lihat proses pengemboran. Ini lihat dulu, ini ada mas Kipri juga. Selamat sore Pak Adi, ini gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat, ini diambil di sebelum Jawa Timur. Ini Alhamdulillah sampai sini juga Pak Adi ya. Berapa tahun di nanti-nanti ya Um. Iya. Pak Adi, ini kalau boleh tahu ini untuk resep comboran sapi-sapi di sini apa ini Pak Adi? Saya gampang mas, itu comboran cuma pakai konsentras. Konsentras. Sama ampas tahu, ampas ketila. Oh, tiga macam. Sama ini. Apa Pak Adi? Ini kita lihat. Wah, ternyata ini ada tambahannya. Tambahannya ini kuncinya. Premik herbal sama anti-stress. Anti-stress. Ini produk sendiri Pak Kunturi ya? Produk sendiri. Ini misalkan ada semua mau pesen, caranya gimana Pak Adi? Boleh nanti taruh nomor di kolom deskripsi ya? Deskripsi boleh. Nanti saya taruh nomornya Pak Kuntur. Ya, karena teman-teman ada yang minat. Siap. Bisa ini langsung order. Mungkin Pak Bitar sama Kuntur bisa agen Bitar terdiri, tergalik dan lain. Dan sekitarnya. Siap. Wah, kalau ini sudah benar-benar masuk, saya langsung. Siap. Kalau Banyuwangi sudah ke Pasrian. Mas Rian Zuna. Ya, siap-siap. Pak Adi ini mohon izin lihat proses pencaburannya Pak Adi ya? Ini mau lihat seberapa lahapnya ini lor. Ini bersama ABK. Andalannya ini dari Pak Dipukan 37 Kulon SGM. Wah, ini. Ini totalnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan, 10, 11, 12, 11, 12, 15, 16, 17, 18 sinduk perdit itu. Terus untuk satu ekor biasanya satu bagiannya cukup mas. Ini yang jadi pertanyaan Mas Tipi ini mas ya. Ini yang anda sebelah kiri ya penuh, belakang sini ya penuh. Ini kalau malam itu di sini atau gimana mas? Di sini mas. Masa lah. Berarti siang malam? Siang malam di sini. Masa lah. Ini berarti sapi-sapi yang ibarat kualitas besi. Ini besi yang nomor satu ini. Ini besi yang nomor satu ini tahan panas, tahan roja. Mantap. Ini bisa dikatakan sapi baja dengan kualitas nomor satu. Wahid. Tahan ganti, tahan panas, tahan roja. Karena apa? Siang malam di sini lho. Dan lihat ini tuh karena sebelah sana penuh. Ini enak bulan. Kita tanyain Mas Ender kok. Siang malam di sini. Masa lah. Jangan muat yang anda nanti itu. Wah, mantap. Ya kita doakan mudah-mudahan ini Allah dari pulau BGM ini bisa memperlebar kandang lagi nih buat markasnya ya kan. Ini nih. Mantap lho, lho. Makannya lahap-lahap lho. Padahal ini posisi habis hujan. Hmm. Ini kita lihat. Ini Dio Bagong. Makanya lho itu malah sudah habis. Ini Dio Junior. Dio Junior pelan-pelan. Ini kemudian Kembang Rejo sudah habis duluan. Terus ini ada Lorok 37 sudah. Habis. Kemudian Bintang 37 ini kemarin juga hadir di kontes lho. Ini masih pelan tapi udah tanda-tanda mau habis ini. Mantep. Kita lihat makannya lho. Ini. Yang paling unik di sini ini lho. Untuk 4 ekor sapi ini siang malam ada di sini. Ini laki pendidikan ini. Latihan militer. Wah. Istimewa sekali. Ini kita sambil lihat proses pencomborannya. Di sana juga masih ada. Nanti kita sedikit masuk ke sana. Nah. Wah. Ini. Istimewa. Ini nanti sambil nunggu untuk si kembang lambi nanti. Pakannya. Jadi ini lho. Pakannya. Ngempas. Di sana. Ini. Ini. Rejo langit. Kemudian si. Ronggolari. Kemudian ada Hakul Yakin. Kemudian ada. sumber gelap ada Amal Soleh kemudian ada Putri Dungkal putina yang putri juga ganteng lho masih di sana dicombor dibersihkan baru makan hijauan Mas Tongo Sam Tongo ini wah mantep ya Pak Gita seron nih kita mantep ini seron nih diubah gong ini salah satu icon di kandang informasinya ini Raja Tunggang kita coba nanti ternyata ini yang mudah untuk ditunggang wah seneng lho gede-gede terus cakep-cakep saya tadi sempat bertanya sama Pak D Guntur Pak D ini untuk informasi pribadi seperti ini harganya berapa gitu lho saya kira suatu saat nanti saya bisa lah koleksi lagi satu yang bisa jumbo tentunya kalau banyak gini mahal pasti ini saya maunya nanti pesen Pak D Guntur yang sekiranya nanti bisa jumbo yang gak usah sampai satu ton kan gak apa-apa lah sekitar sembilan kuintalan untuk PO kan sudah gede Pak Bitar nah itu ada tuh pedetnya itu kalau Om Jum mau waduh kekecilan itu nanti nunggu gedenya lama setidaknya saya pengennya kayak ini nanti kalau misalkan cari yang seperti ini ya semoga saja nanti ada rezeki Pak Bitar ada rezeki ada rezeki bisa beli yang seperti ini dari Pak D Guntur nanti mohon doanya lho karena sebenarnya dulu saya suka ini lihat sapi-sapi putih seperti ini soalnya dulu di tetangga juga ada yang buat pekerjaan agrobat itu modelnya seperti ini sapi-sapinya PO tapi yang jumbo-jumbo seperti ini dulu saya sempat tanya katanya yang ambilnya itu juga dari daerah sini pengen dulu sementara pengen dulu aja lho sementara pengen dulu sambil nabung amin amin yang ini kenapa ini udah hampir habis semua lho actionnya macam-macam sapi satu dan yang lain itu gak sama lho ini ini udah selesai semua kelihatannya untuk yang gede-gede ini Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa melihat proses pencomboran di kandang ini wow action ini masih unik kayak bermakan gini mungkin ada lain yang unik itu punya ciri khas sendiri habis combor seperti itu lho ada actionnya sendiri selan diri mantep ini saya selalu melihat ini lho mantep ya ini tak tunjukkan sapi-sapi koleksi yang ada disini wah selesai mari mas ini mas habis ini oke dulu mungkin di kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian kita melihat proses pencomboran sapi-sapi yang ada di kandang ini semoga sedulur semua bisa terhibur salam salam sukses pekerasan Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati